Selamat pagi, siang atau malam. Dalam video ini, kami akan sharing tentang pengetahuan dalam lingkup materi globalisasi dan nasionalisme. Yang bertopik? Beberapa referensi yang kita ambil, salah satunya adalah buku yang berjudul In Defense of Globalization oleh Jagdis Pak Wakti yang membuat banyak informasi terkait relevansi antara globalisasi dengan demokrasi. Pembahasan kali ini kita bagi menjadi dua subtema. Dengan pembahasan bagaimana demokrasi itu beradaptasi dengan era globalisasi dan bagaimana keadaan fakta di lapangan seperti hambatan yang kerap terjadi di negara-gara yang belum selesai dengan proses demokratisasinya itu sendiri. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah akan ada negara yang didukikan dalam sistem New World Order ini? Dalam video ini, saya teras sendiri. Penjelasan topik ini akan dipresentasikan oleh teman-teman saya juga dan bisa kita mulai dari awal-mula demokrasi itu sendiri. Hai, kalian tahu nggak siapa itu demokrasi dan demokrasi itu sendiri? Nah, di sini saya akan mengolahkan sedikit tentang konsep demokrasi dalam bentuk pemerintahan yang dominan secara global. Demokrasi adalah suatu pemikiran politik barat yang telah melewati perjalanan sejarah yang sangat panjang pada zaman Yunani kuno. Nah, konsep ini pernah sekian lama terbaiknya namun menjadi populer kembali pada abad ke-18 dan menjadi perbincangan yang sangat hangat dan tanpa henti ketika gelombang demokratisasi mulai melanda negara-negara di seluruh dunia pada tahun 1970-an. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaannya itu berada di tangan rakyat. Nah, konsep inilah yang menjadi acuan bagi banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri demokrasi seperti partisipasi aktif masyarakat dalam perangkatan keputusan, kenebasan berekspresi, dan hak untuk memilih pemimpin mereka dalam pemilihan umum. Dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi telah menjadi pemerintahan yang dominan secara global. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya penyebaran demokrasi di seluruh dunia serta dukungan demokrasi terhadap pemerintahan yang ideal. Nah, selain perkembangan teknologi dan komunikasi, perkembangan globalisasi ekonomi juga dapat meningkatkan saling ketergantungan ekonomi dunia karena meningkatnya skala perdagangan barang dan jasa. Adam Smith berpendapat bahwa dengan adanya perdagangan bebas dapat menguntungkan banyak negara dan dengan tegas mempampanyakan kebijakan license fair, yaitu sedikit mungkin campur tangan pemerintahan ke dalam sistem perekonomian. Perdagangan bebas akan memastikan bahwa sumber daya demik akan digunakan secara efisiensi dan dapat memaksimalkan jatahan global. Perdagangan bebas juga dapat meningkatkan efisiensi konsumsi agregat yang berarti konsumen dapat memilih pilihan dan harga. Nah, banyak orang yang percaya bahwa dengan adanya perdagangan internasional ini dapat meningkatkan peluang bagi negara untuk tumbuh dan berkembang. Seperti yang kita ketahui, demokrasi memiliki sejarah yang cukup panjang. Lepas dari itu, perlu kita ketahui bagaimana dampak positif dari adanya globalisasi terhadap demokrasi di era sekarang. Dan itu akan dijelaskan dari teman saya, Izudin. Oke, disini saya akan menjelaskan demokrasi dan keberlanjutannya. Nah, jadi globalisasi itu bisa mendorong demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh secara tidak langsung ini yaitu kita ambil contoh petani yang saat ini itu mendominasi seluruh kelas berkat berkembangnya teknologi dan informasi yang ada saat ini. dengan kemajuan ini, para petani bisa menyebarluaskan hasil panen mereka dan bisa menyuarakan aspirasi demokrasinya karena mereka ini sudah menyaingi beberapa kelas yang ada di saat ini. Lalu, contoh yang tidak langsung ini seperti yang dipaparkan oleh ilmuwan politik dan intelektual Amerika Serikat Seymour Martin Lipset Nah, Martin Lipset ini menjelaskan bahwa pembangunan sosial menjadi contoh globalisasi yang mana bisa mendorong demokrasi secara tidak langsung melalui peningkatan pendidikan kesetaraan sosial dan perubahan seluruh kelas. Namun, penjelasan yang dipaparkan Martin Lipset ini mendapat kritik karena perubahan sosial ini bisa menyebabkan keridak stabilan keridak stabilan alam dan juga menyebabkan masyarakat itu menjadi sangat anarkis. Namun, argumen yang dipaparkan oleh Martin Lipset ini ditangkap berbeda-beda oleh beberapa masyarakat publik karena kenyataannya hubungan antara perubahan sosial dan perubahan politik ini itu dianggap terlumah untuk dijadikan landasan bahwa perubahan ini bisa mendorong keberlanjutan demokrasi. Pengaruh globalisasi ini dapat memunculkan kelas menengah yang mempengaruhi demokratisasi politik yang mana mereka agak seperti kaum puri jenis yang baru muncul dan mereka juga mencari kerasan dalam politik. Terciptanya equality perubahan struktur sosial seperti contohnya itu kalau kita zaman dulu masyarakat kalau mau speak up tentang pemerintahan tentang raja itu sendiri itu pasti tidak akan mudah sampai di telinga-telinga subjek yang sedang dibicarakan itu terutama yang speak up dari kelas bawah seperti petani contohnya namun berkat adanya globalisasi hampir semua orang dapat mengakses sosial media dan demokrasi memungkinkan kita untuk dapat berpendapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa takut ancaman dari pemimpin atau subjek yang kita bicarakan namun dari semua kelebihan itu perlu kita ketahui tidak semua masyarakat memiliki privilege yang sama ada beberapa negara yang masih belum total menerapkan ketepukan ekonomi atau malah belum sama sekali menerapkan demokrasi di lingkungan masyarakatnya yang dimana ini akan berdampak terhadap kesadaran masyarakat internasional akan ketidakstaraan antar negara dalam menangani masyarakatnya itu sendiri nah kalau tadi kan kita bahas soal POV masyarakat terhadap demokrasi dan globalisasi ini lalu bagaimana dalam perfektif antar negara disini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan kondisi masyarakat ada negara yang mendapati kurang diuntungkan dalam sistem tatanan dunia baru ini dan pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Armando peranan peranan globalisasi dapat menyebabkan ketidakrelepanan negara dalam menyesuaikan sesinggung ekonoma sebuah negara yang menjadi sejati diri namun kendati demikian menurut John Rui G ketatanan ekonomi liberal dapat menyebabkan terbukaan yang sangat berluasa untuk negara-negara yang ditakutkan negara-negara besar itu tidak dapat bertanggung jawab atas hak-hak dari negara tersebut yang kemudian tidak secara langsung tidak bertanggung jawab kepada negara-negara yang dipinjamkan modal oleh mereka namun yang sangat disayangkan negara-negara tersebut tidak dapat mengontrol jumlah pengeluaran total dari seluruh belanja negara yang tidak dapat dioptimalkan oleh mereka seperti halnya pengambilan keputusan di politik domestik yang tidak terhindarkan oleh keputusan politik-politik internasional dan makin diperpalam oleh WHO yang mengalami defisit dalam demokrasi dan tidak mencerminkan dari kesepakatan yang dialami oleh negara dan LSM nah negosiasi yang ada di GTO tidak diselenggarakan oleh pelaku ekonomi kemudian perancang-perancang bisnis yang ada di setiap negara kesimpulannya globalisasi memiliki dampak yang sangat beragam terhadap demokrasi menurut opini saya pribadi globalisasi dan demokrasi itu ibarat kewaran dan sayo kenapa kemajuan teknologi sebagai manifestasi globalisasi itu menimbulkan fenomeno baru dalam sejarah umat manusia teknologi tidak dapat berkembang dalam lingkup yang kecil namun perkembangan teknologi memerlukan kontribusi dari semua lapisan masyarakat dan ini merupakan poin penting dari demokrasi itu sendiri yang intinya perkembangan globalisasi itu selalu linear dengan demokrasi itu sendiri tanpa memandang kelas sosial ras ataupun agama dan untuk kedepannya mungkin kita perlu belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat agar tetap berkembang untuk menciptakan sistem yang paling ideal bagi seluruh masyarakat antar negara di dunia ini sekian terima kasih selamat menikmati